Halo sahabat catur, kita jumpa lagi Pada video kali ini kembali saya akan bagikan Sebuah partai indah yang benar-benar brilian Dari seorang legenda catur Mikhail Tal Di sini Mikhail Tal hanya mengalahkan lawan dalam 16 langkah Sekarang kita langsung saja ke partainya Partai ini dimainkan tahun 1973 Putih dipegang oleh Mikhail Tal dan hidam oleh Nonaem Di sini Tal memulai langkah E4 Hitam, kuda F6 Ini adalah pertahanan alikain yang sangat terkenal Putih, bidak E5 Hitam, kuda D5 Bidak D4 Bidak D6 Putih, bidak C4 Menyerang kuda Kuda B6 Putih, bidak F4 Inilah varian 4 pound attack Atau serangan M4 bidak Dari pertahanan Arjain Sampai di sini Langkah masih langkah-langkah textbook Hitam, bidak C4 Hitam, bidak C4 Putih F C5 Hitam, gajah C5 Di sini hitam keluar dari jalur teori Nah sahabat catur Seperti biasa Sebelum kita melanjutkan langkah partai Saya selalu memberikan dulu Langkah-langkah terbaik Dari pembukaan yang bersangkutan Tujuannya Disamping Anda mengetahui Partai-partai tercantik dari legenda catur Anda juga akan mengetahui Langkah-langkah terbaiknya Dari pertahanan yang mereka mainkan Nah disini Saya akan memberikan 16 langkah Textbooknya dari Varian Serangan M4 bidak ini Disini langkah terbaiknya Waktu hitam Kuda C6 Mengancam bidak di D4 Gajah E3 Melindungi bidak Gajah F5 Membuka benteng di baris belakang Dan pengen paham buah Kuda C3 Pengen paham buah Bidak E6 Membuka gajah di F8 Huda F3 Persiapan rokade Gajah E7 Juga untuk persiapan rokade Gajah E2 Hitam rokade Putih rokade Bidak R6 Bidak R6 Bidak pukul bidak Gajah pukul bidak R6 Menteri D2 Menteri E7 Benteng A D1 Benteng A D8 Menteri C1 Bidak H6 Raja H1 Hitam Raja H8 Nah sahabat catur Inilah langkah Teorinya Dari Varian Empat Bidak ini Artinya Anda sebagai pemain putih Dan hitam Boleh mempergunakan Langkah-langkah ini Untuk menghadapi Pertahanan Al-Jahin Sekarang kita Lanjutkan langkah partai Disini hitam Gajah F5 Ini adalah yang populer ketiga Juga masih termasuk Langkah yang baik Putih Kuda C3 Pengimbang buah Hitam Bidak E6 Membuka Jalan Gajah Kuda C3 EF3 Persiapan Rokade Gajah B4 Mengikat Kuda Di C3 Gajah D3 Mengajak pertukaran Gajah Disini hitam Mengelak Dengan Gajah G4 Mengikat Kuda Putih Rokade Disini hitam Bidak C5 Oh iya Sahabat catur Disini Tentu Sebagian sahabat Ada yang bertanya Kenapa Tadinya Tidak Gajah Gajah Pukul Kuda Dan Mentri Bisa Dapat Bidak gratis Di D4 Sekarang Mari kita lihat Dulu Seandainya Seandainya Hitam Gajah Pukul Kuda Mentri Pukul Gajah Mentri Skak Dapat Satu Bidak Disini Gajah E3 Menutup Skak Mengajak Mentri Dan Mentri Mundur Ke D7 Melindungi Bidak Di F7 Putih Benteng A D1 Nah Ini Sangat Berbahaya Untuk Hitam Itu sebabnya Tadi Hitam Tidak Memukul Kuda Dan Mengambil Bidak Gratis Di D4 Mari kita lanjutkan Partainya Disini Hitam Lebih memilih Bidak C5 Putih Kuda E4 Tujuannya Tentu Untuk Menduduki Beta D6 Hitam Bidak Pukul Bidak Sambil Melindungi Beta D6 Dari Ancaman Kuda Disini Tal Bidak Maju C5 Menutup Gajah Ke D6 Dan Sekaligus Mengancam Kuda Di B6 Disini Kuda Tentu D7 Ini Sangat Wajar Sambil Mengancam Bidak E5 Dan Bidak D5 Di C5, Tal kuda D6 skat, hitam Raja F7, dan di sini Tal mulai melakukan langkah yang indah, kuda pukul bidak, dia mengorbankan menteri. Dan di sini hitam tidak berani mengambil menteri, sebab kalau seandainya gajah pukul menteri, tentu benteng pukul bidak skat, maka di sini, hitam lebih memilih, kuda pukul bidak E5, dapat sebuah bidak, dan sekaligus melindungi petak F7, dari ancaman benteng. Dan di sini Tal kembali melakukan langkah yang sangat indah, menteri pukul gajah, dia kembali mengorbankan menteri, Tetapi, hitam tentu tidak berani mengambil, sebab kalau hitam masih mengambil menteri di G4, maka seperti tadi, benteng pukul bidak skat, mat. Nah, di sini, hitam lebih memilih, gajah memukul bidak penjaga kuda di D6, dan sekaligus mengikat kuda di D4, dan mengancam kuda di D6. Dan di sini, Tal kembali melakukan langkah yang benar-benar indah dan brilian, benteng pukul bidak F7 skat. Dan sampai di sini, hitam menyerah, hanya 16 langkah. Ya, tentu sahabat jatuh, sebagian ada yang bertanya, kenapa kok langsung menyerah? Nah, sekarang mari kita lanjutkan partainya. Misalkan di sini, kuda, pukul benteng, maka menteri, pukul bidak E6 skat, raja satu-satunya ke F8, menteri F7 skat kembali. Sekarang, bagaimana seandainya, raja pukul kuda, maka menteri, pukul bidak, juga skat kembali. Nah, sahabat catur itu tadi, sebuah partai yang benar-benar indah dari seorang legenda catur, Mikhail Tal. Semoga partai-partai seperti ini, bisa menambah kemampuan taktik bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini, interception, atau menghalangi, atau mengganggu. Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini, dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawabannya benar, saya akan mengempirnya, agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.